Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas terkait dengan fitnah ini beberapa hal Pertama tentang berapa kadarnya Yang kedua terkait dengan kapan waktu membayarnya Siapa yang berkewajiban membayar fitnah Dan kepada siapa fitnah ini diberikan Pain pertama terkait berapa kadarnya Menurut malahab maliki dan syafi'i Itu adalah satu mud Untuk setiap hari dari puasa yang ditinggalkan Berapa satu mud itu? Satu mud itu adalah seperempat dari besaran zakat fitri Zakat fitri itu satu sok Satu sok itu empat mud Berarti satu mud adalah seperempatnya Yang kalau kita kira-kira perhitungannya Kalau beras itu sekitar 7 ons Jadi kalau sehari itu diganti satu liter beras Itu insya Allah sudah memenuhinya Ini di dalam riwayat yang lain Kalau tidak beras boleh juga mengasih makan Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik Ketika beliau sudah tua Beliau mengumpulkan 30 orang Fakir miskin diberikan makanan yang mengenjangkan mereka Kemudian yang kedua Bolehkah diganti dengan uang? Jadi bukan beras Dikasih duit saja Maka disini ada ikhtilaf Mayoritas ahli fikir Yakni kalangan selain Hanafiah Dari empat madhab itu Tidak membolehkan diganti dengan uang Kalau Hanafiah itu boleh saja diganti uang Alasannya adalah Allah sendiri katakan Jadi disini disebut toam Yakni makanan Makanan apa yang dimakan oleh orang tersebut Yaitulah Sebagai ganti Hari yang ditinggalkan di dalam puasa Nah sebagai catatan Kalau mau mengikuti kalangan Hanafiah Hendaknya jangan separuh-separuh Karena kalangan Hanafiah itu Menyatakan Jadi kalau mau ganti uang Ganti uang sesuai dengan Ukuran madhab Hanafiah Yakni satu sok Purma Atau nisfu so'i burin Atau setengah sok bur Gandum Jadi tidak bisa Kemudian Ganti duitnya Ngikutnya Ngitung menurut Hitungan madhab syafi'i Memakai sebelah-sebelah Yang menurut syafi'i Tidak sah Menurut Hanafiah juga tidak sah Kemudian terkait Kapan waktu membayarnya Itu bisa Pertama setelah terbitnya fajar Setiap hari bulan Ramadan Yang kedua Boleh diakhirkan di bulan Akhir bulan Ramadan Jadi dibayarkan Saat Seperti orang Membayar zakat fitri Langsung misalnya 30 hari Tidak puasa Kasih 30 Mud Bisa begitu Atau setelah Ramadan Karena Fitriah ini Alat taruhi Tidak mendesak Yang jelas Jangan sampai lewat Ramadan Berikutnya Ini di bulan Syawalkah Di bulan Setelahnya Pulih saja Ini di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Kemudian Siapa yang berkewajiban Membayarnya Yang wajib Membayarnya Terkait puasa ini Adalah orang yang Tidak puasa Tidak puasa Dengan sebab Tertentu Pertama itu Karena tua rentah Tua rentah Yang tidak sanggup Maka Bayar fitriah Seperti Anas bin Malik Tadi Yang kedua Orang yang sakit keras Yang tidak ada lagi Harapan sembuh Maka dia bisa Bayar fitriah Kemudian Yang ketiga Orang yang meninggal dunia Punya hutang puasa Dan tanpa uzur Dia tidak mengkotok Maka ini juga Ahli warisnya Harus membayarkan Fitriahnya Ini keterangannya Di Anatu Talibin Seperti itu Kemudian Yang keberikutnya Siapa yang berat Menerima fitriah ini Fitriah ini Hanya untuk Fakir dan Miskin Bukan untuk Asnaf yang lain Dalilnya Dalilnya Orang yang tidak Sanggup puasa Maka dia Berkewajiban Membayar fitriah Yakni memberi makan Orang miskin Nah Fakir itu Menurut Madhab Syafi'i Kondisinya Lebih parah Dari miskin Sehingga Kalau miskin dapat Fakir juga Dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati